Pemirsa para hakim konstitusi merasa sudah cukup mendengarkan keterangan para pihak yang beradu fakta tentang sengketa Pilpres. Para hakim saat ini sedang bermusyawarah untuk mengambil putusan. Keputusan sengketa Pilpres dijadwalkan pada 22 April. Mahkamah Konstitusi pada akhir pekan ini dijadwalkan mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian, sidang keterangan empat menteri dan DKPP yang berlangsung pada Jumat adalah sidang persilisian hasil pemilu penutup. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih mengatakan, rapat permusyawaratan hakim akan berlangsung sejak Sabtu ini. Dan di tengah rapat, Hakim Konstitusi akan memberi waktu para pemohon, termohon, dan pihak terkait memberi kesimpulan sidang hingga 16 April 2024. Eni mengatakan, MK tidak libur lebaran. Dalam sidang kemarin, MK menghadirkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyadi, Menko PMK Muhajir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam sidang, Hakim Konstitusi Saldi Istra menanyakan tentang alasan Presiden sering ke Jawa Tengah menyebar bansos. Pertanyaan Saldi ini pun direspon Menko PMK Muhajir Effendi. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah kalau ini bisa, kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta. Keluarga berima manfaat. Taruh 40 titik, itu taruhlah 2 ribu. Satu titik. Berapa? Kanannya 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembagian 10 kilogram beras untuk 6 bulan tidak dianggarkan sebagai dana perlindungan sosial, melainkan bagian dalam fungsi ekonomi untuk penguatan ketahanan pagan. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bapanas bukan merupakan bagian dari perlindungan sosial, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi perlinsos. Rapat Pemusyawaratan Hakim yang mulai berlangsung hari ini akan berisi pembahasan pandangan Hakim Konstitusi terhadap seluruh rangkaian sidang persilisian hasil pembilu. Sedangkan, pengucapan putusan sengketa Pilpres dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2024. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!